Jangan dicabur, ia akan menjadi cahaya di hari kiamat Uban merupakan tanda fisik bahwa seseorang mulai berumur Akan tetapi, uban jangan dicabur, ia akan menjadi cahaya di hari kiamat Memang ada beberapa orang yang merasa kurang percaya diri dengan munculnya uban nih Tapi inilah perihal mengenai uban dalam Islam Mungkin beberapa di antara kita yang sudah berubah merasa panik saat uban tumbuh Dan bertambah banyak di kulit kepala Berbagai cara dilakukan seperti mencabut ataupun mewarnai rambut Pada dasarnya uban menurut diselapukan sesuatu yang sederhana Ada sebuah riwayat mengenai Nabiullah Ibrahim Beliau bertanya kepada alat segala hal yang perlu diketahui tentang uban Alatnya Maha Esa menjelaskan bahwa uban merupakan tanda kewibawaan Mendengar hal ini, ubannya malu memiliki uban lebih banyak Tapi Ulo justru meminta uban dan kewibawaan ditambahkan ke beliau Hal ini serupa dengan disana Nabi Ibrahim Beliau juga meminta alat mencabutkan lebih banyak uban di kepalanya Karena beliau memang tahu apa manfaat uban tersebut Dalam mencabutnya, imam al-Bahgar dan agabras Dikisakan seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad untuk berbicara mengenai pencabutan uban Dengan lembut, Nabi Muhammad menjawab bahwa mencabut uban sama halnya Dengan mencabut cahayanya Ternyata, uban yang merupakan rambut putih bagi Kehadap ini adalah salah satu cahaya penting di hari kiamat Uban ini sejatinya tumbuh di kepala orang-orang yang memikirkan muslim dan berjuang untuk muslim Uban ini juga tumbuh dari ketakutan seseorang terhadap Allah yang Maha Pengasih Oleh karena itu, berdapat larangan mencabut uban bagi umat islam Termasuk hukum mencabut uban bagi perempuan Nabi Muhammad juga sempat bersabda bahwa manusia terutama umat muslim tak boleh mencabut uban Beliau juga menambahkan bahwa barang siapa hukum ubannya yang baru dalam keislaman Akan dicatat satu kebaikan untuk orang tersebut Derajaknya dinaikkan Dan satu kesalahannya pun dihapuskan menggunakan uban tersebut Meskipun terlihat tak berguna dan sangat mudah dihilangkan dengan cara dicabut Ternyata sungguh memukah-ukah Dan muslim uban ini tentu Anda ingin terlihat bercahaya di hari kiamat selam Salah satunya bisa dilakukan dengan memelihara uban di kepala Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tak semua jenis uban akan menjadi cahaya di hari kiamat telah pasalnya Menurut itu, menjauh si uban yang bercahaya telah merupakan uban yang memang menjauhkan seseorang dari maksiat Perbuatan melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan lainnya Beliau juga mengatakan bahwa barang siapa tidak mampu diberi nasihat dengan tiga perkara Ia tidak akan bisa diingatkan dengan apapun lagi selainnya Ketiga perkara ini ternyata Islam Al-Quran Dan uban di kulit kepala Jadi, sangat penting larangan mencabut uban menurut Islam dan perlu direndungkan Pulau isinya setiap saat muncul keinginan dari kita untuk menghilangkannya